Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bincang-Bincang Santai. Pagi ini saya sebetulnya akan memberikan kuliah. Nanti kita lihat. Tapi saya melihat di halaman pertama, ini kompas hari ini, transparansi data COVID-19 semakin mendesak. Ini ada beberapa data. Nah, terkait dengan prediksi, memang agak sulit untuk memprediksi pada waktu itu, karena kebijakan itu belum semua menyeluruh. Saat ini, kalau tidak salah kemarin, sudah diputuskan bahwa mudik tidak boleh. Alhamdulillah ini yang kita prediksi pada tiga video sebelumnya, tiga kali kita menyampaikan bagaimana masalah mudik ini. Boleh dilihat nanti di video-video sebelumnya. Oleh karena itu, karena ada kebijakan mudik sudah di-stop, maka kami bisa secara logik, prediksi puncak COVID-19 ini adalah 14 hari setelah lebaran. Jadi, insya Allah, seperti yang Bapak Presiden sampaikan, Juli itu sudah mulai landai. Bulan Juli, sehingga... Insya Allah optimis. Ini saya sangat percaya dengan data-data, kemudian kita juga lihat perkembangan, kebetulan kita di rumah sakit, jadi lebih tahu mengenai bagaimana data itu. Nah, kalau kita lihat, tadi malam dan di koran-koran sekarang, ada perbedaan pandangan antara, ini IDI, saya tahu ketua IDI, sekitar beberapa hari yang lalu, mengukakan adalah bahwa kematian ini lebih dari seribu kasus. Padahal kenyataannya di dalam laporan yang dilaporkan oleh BNPB adalah 635. Sehingga tadi malam Pak Jokowi menghimbau sebetulnya pada siapapun yang mempunyai data valid bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui gugus tugas. Itu saya kira transparansi dari pemerintah sangat terbuka, dan sekarang semua rumah sakit melaporkan data COVID ini ke Dinas Kesehatan atau ke Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah bahwa tiap provinsi, tiap kabupaten mempunyai website. Bisa dilihat itu? Www Ya, kalau kita lihat ini saya mempunyai data rumah sakit laporan sampai hari kemarin. Kalau kita lihat rumah sakit di Indonesia, data nasional rumah sakit di Indonesia ini meningkat. Jadi pada 18 April 2018 saya lihat di website-nya yankes, kemkes, go.id ini ada peningkatan. Nampun kalau jumlah tempat tidur, jumlah tempat tidur ini lebih banyak adalah yang rumah sakit pemerintah. Apa pentingnya pada kasus ini? Kita lihat ada satu laporan. Jadi laporan dari rumah sakit yang merawat COVID-19. Ya, karena tidak semua rumah sakit merawat COVID-19. Di kita, di Hasan Sadikin, sekarang ibu hamil Ya, ibu hamil yang positif di daerah banyak dikirim ke Hasan Sadikin. Karena menganggap Hasan Sadikin adalah rujukan utama untuk COVID-19. Dan ini sedang dipelajari ini oleh teman-teman yang positif COVID pada wanita hamil ternyata menderita preeklamsi. nah itu ada ada lonjakan sitokin katanya di dalam hipotesisnya itu. Nah, lonjakan sitokin pada yang terinfeksi virus. Ya, dan salah satunya penyulitnya adalah preeklamsi. Ya, preeklamsi berat, hipertensi dalam kehamilan. Nah, laporan dari seratus dua seribu dua ratus delapan puluh tiga rumah sakit pada dua puluh dua april jam tiga belas empat lima. Ya, ini kita lihat jumlah yang terkonfirmasi positif. Kalau kita lihat ini kurang dari lima puluh. Ya, lima ribu ya. Lima ribu. Kalau kita lihat. Ini data rumah sakit dari sekian rumah sakit ya. Ya, kemudian ini PDP sekitar sepuluh ribu. Ya, kemudian ODP sekitar empat puluh ribu. Dan totalnya sekitar enam puluh mau enam puluh lima ribu kalau lihat grafik ini. Ini data lapangan langsung dari rumah sakit? Data langsung dari rumah sakit sebagian besar yang merawat. Ya, PDP kan hampir pasti di rumah sakit. PDP itu pasien dalam pemantauan. Artinya di rumah sakit. Ya, rumah sakit yang melaporkan. Artinya datanya valid. Ini... Kalau dari data ini kelihatannya rumah sakit kewalahan gak? Enggak. Rumah sakit tidak kewalahan karena ada beberapa skenario. Rumah sakit itu ada di rumah sakit kami itu ada tiga skenario. Ya, skenario pertama, kedua, dan ketiga. Apabila berat dan banyak pasti saya bukan penangan COVID yang berhubungan langsung pasti sudah dimobilisasi. Ya, hanya kebidanan ini di usia di bawah 50 dibagi itu operasi yang diduga COVID positif. Diduga COVID positif. Ya, ternyata setelah di ini ada yang benar positif, di rapid test ada yang negatif. tinggal nunggu swab-nya. Swab-nya ada yang sudah positif. Jadi, kemarin datanya ada 5 orang kalau tidak salah sampai hari kemarin yang di kebidanan. Oleh karena itu, kita kapan prediksi, kan, yang dipersoalkan prediksinya kapan? Kalau melihat data ini, kita lihat dulu waktu prediksi sebelumnya, itu kalau kita lihat grafik ini, antara yang sembuh dan yang meninggal itu hampir sama. Bahkan yang meninggal lebih tinggi. Sekarang datanya agak kelihatan lain. Ini data yang sembuh lebih banyak. Data yang meninggal lebih sedikit. Ini kan 600-an, ini 900-an. Sudah beda 300. ini satu hal yang mengembirakan. Karena kita kalau lihat trendnya di luar yang sudah melalui, itu nanti yang sembuhnya akan jauh lebih banyak dibanding dengan yang meninggal. Masalah yang positif bisa terus menurun. Jadi, kasus baru juga mulai menurun. Kalau lihat data kemarin ya. Nah, ini tetap kita tidak boleh terlena karena ini hanya bisa diprediksi atau dicegah apabila semuanya disiplin. Kata kuncinya dari dulu saya bilang disiplin. Kita bilang semua disiplin. Anda disiplin, saya disiplin, keluarga saya disiplin. Berbasis keluarga. Jadi, kalau keluarga betul-betul disiplin, ini bisa selesai lebih cepat. Memang negara tidak bisa cover semuanya. Peranan keluarga, peranan individu sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Kita lihat yang kemarin kita sudah sandingkan datanya. Kalau kita lihat di rumah sakit terujukan utama di Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta. Orang bilang waktu pemilu quick count itu kalau Jawa Barat menang presiden dari bisa ditentukan. Karena penduduknya tinggi. Ini survei BPS. Coba kita lihat data. Ini kematian. Ini ruang rawat non-COVID. Januari kan belum ada di kita kematian COVID. Februari juga belum ada. Jadi kematian ini antara Januari Februari hampir seimbang. 2019 2020 kita bandingkan per bulannya. Pada Maret mulai COVID ada 8 kematian COVID positif PDP 9. Angka kematiannya menurun. Karena mungkin orang takut datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Karena sudah ditetapkan menjadi rumah sakit COVID. Bahkan pada bulan April angka kematiannya itu menurun jauh. Yang non-COVID ya. Ini menarik sehingga orang-orang yang diduga non-COVID cari rumah sakit yang lain karena takut COVID. Nah sekarang ruang rawat COVID. Ini pada bulan Maret ada berapa? 17. Pada bulan April ada 22. Ya 22. Jadi tergantung definisi operasionalnya. Definisi operasional kematian akibat COVID adalah apabila terkonfirmasi jadi definisi operasional akibat COVID itu apabila seorang PDP seorang PDP meninggal dunia di rumah sakit ya kalau tempatnya di rumah sakit kemudian dibuktikan dengan PCR positif. Jadi semua PDP di rumah sakit pasti dilakukan PCR ya hanya kalau PCR itu kan awal-awal lama nunggu nah ketika PCR nya belum ada hasil semua PDP dianggap pemakamannya harus mengikuti prosedur kesehatan COVID wabah gitu ya jadi ini terlihat akan banyak karena semua PDP tapi kalau kita lihat Jawa Barat kan tidak begitu tinggi gitu ya tidak begitu tinggi dan kita lihat di masyarakat ya nah ini betul-betul COVID ini merubah perilaku kita banyak sekali perubahan perilaku kita akibat COVID ini jadi berubah ya baik dalam sosial budaya maupun agama ya mau agama ini mau ramadhan ini apa namanya sudah jelas tidak boleh taraweh tidak boleh buka bersama dan itu sudah larangan dan Bandung sekarang sedang PSBB ya nah kita lihat data menarik ini ini kemarin saya lihat dua data lihat di WordOmeter sama di Google ini ini punya Google jadi ini Word Ometer ini yang Google ya kita sandingkan jadi kalau kita lihat Indonesia ini meningkatnya itu di April awal-awal ini ini meningkat ya kemudian ini meningkat sekitar 300-an pada waktu coba Anda lihat lagi statistik di sini nih terus kemudian menurun lagi dan kemarin itu pada tanggal 21 1 22 sudah menurun ini mudah-mudahan trendnya terus menurun ya larangan modik dan PSBB dilakukan di beberapa wilayah mulai kan Bandung juga mulai kemarin kan ya mudah-mudahan terus turun ya kuncinya virus ini kan kuncinya adalah bagaimana mencegah penyebaran karena satu positif ini lihat di jemaah jemaah beragama bisa di tablik bisa juga jemaah agama yang dilembang gereja battle bahwa satu orang yang positif bisa menyebarkan bisa 20-30 orang lihat lagi klaster yang di sukabumi jadi satu positif bisa bisa merubah merubah penularan artinya apa memang cuman satu-satunya jalan disiplin jaga jarak pakai masker ini cuci tangan bersih begitu saya keluar datang baju dibuka sepatu taruh di luar kemudian ganti baju mandi jadi kalau disiplin itu insyaallah ini cepat berlalu mudah-mudahan kita lihat perkembangannya ini ini sudah mulai kalau lihat garis hijau garis hijau ini yang sembuh yang sembuh merah itu meninggal kemudian ini yang kasusnya ini yang dirawat segini yang dirawat itu yang tadi disebut PDP itu apakah nanti semuanya meninggal kan tidak sebagian besar sembuh pada saat ini karena PDP itu banyak dengan yang komorbit oleh karena itu tidak henti-hentinya saya menganjurkan cegah demam berdarah bulan ini dan bulan depan ini puncaknya bulan ini dan bulan depan puncaknya demam berdarah kalau demam berdarah hampir hampir pasti dia akan jadi PDP dan apabila kena infeksi bisa menyebabkan komorbit yang sangat tinggi untuk menyebabkan kematian jadi segahlah demam berdarah berantas jentik nyamuk dan sarang-sarang nyamuk karena itulah komorbit yang paling kita takutkan setiap hari kan datang ke rumah sakit itu pasien gawat banyak pasien yang stroke banyak pasien yang jantung banyak kematian kita kan paling banyak jantung dan stroke apakah karena covid pasien-pasien itu lalu tidak ada yang gawat tidak jalan terus itu ketika ada demam atau sakit tenggorokan atau riwayat batuk atau pulang dari epicentrum itu disebut PDP walaupun jantung atau komorbit lain jadi PDP itu adalah apabila ada demam batuk terus sakit tenggorokan itu belum tentu orang itu sadar kan gak bisa di ini keluarganya bilang begitu langsung di PDP kan gitu itu di rapid test dulu sekarang semua sekarang rapid test sudah banyak kita juga sudah pasien-pasien yang mau operasi atau mau bersalin sekarang wajib di rapid test dulu sama periksa darah dan torak foto ya jadi kita harus lebih screenernya lebih kuat lagi pada minggu-minggu ini sudah mulai ini ya saya sekarang gak mau operasi kalau tidak kalau tidak ada rapid test karena sudah iya karena fasilitas itu sudah ada sekarang penyedia sudah ada pemerintah sudah import bantuan juga dari Korea kan kemarin datang banyak jadi di pasaran sudah ada gitu ya nah ini artinya jangan jangan terlampau takut jangan over apa namanya seperti saya lihat ILC yang kemarin ada seorang ekonom kemudian pernah jadi menko itu bicara mengebu-gebu menghantam pemerintah saya kira gak bijaksana itu pada saat ini yang paling penting adalah mari kalau punya proposal atau punya pemikiran kirimkan kasih ke pemerintah adu data adu adu gagasan itu namanya saat corona ini yang penting gak adalah ini hantam sini hantam situ yang paling penting adalah kerjasama jadi orang rakyat juga muak kalau ngeliat ngomong asal ngomong tapi tidak ada data ngomong sekian berapi-api gitu kan saya terus terang aja silahkan gitu ya tapi berikanlah masukan berikanlah masukan itu ngomong apa menteri keuangan terbaik sedunia kayak gitu gitu kan kita sebetulnya orang rasional melihat begitu kok begitu ya bangsa kita sudah lah mulai sekarang tidak ada 0 iya tidak 0 1 tidak 0 2 fokus ke covid bahwa covid berimbas pada ekonomi pasti itu tanggal 28 Maret saya pernah tulis itu bahwa akan terjadi krisis ekonomi ya ya pastilah tipikal pekerja kita kan buruh harian banyak yang PHK sudah berapa mungkin ada lebih 10 juta sekarang PHK ya termasuk dengan sektor informal kalau tidak tidak sama-sama tidak kompak yang punya pengetahuan berikanlah edukasi pada yang belum mengerti yang punya ahli ekonomi kasihlah masukan jangan hujat menghujat gitu ya hujat menghujat ini gak ada gak ada artinya lah dari segi agama apapun gak ada gitu ya lebih baik ini loh saya punya gagasan lu masukin ya seperti kita kita Bandung punya gagasan nih terapi konvalesan dilempar lah proposal itu kepada ahli-ahli peneliti ada tuh di kalau buka Google saya menulis tuh para peneliti inspirasi untuk para peneliti banyak direspon termasuk direspon oleh BNPB sekarang kan jalan kemarin sudah ada terapi konvalesen di RSPAD terus Ekman ditunjuk dengan PMI Bandung sudah mulai sekarang jadi kalau janganlah apa namanya saling hujat saling ini berikan masukan agar pemerintah ini sudah bekerja keras saya lihat bekerja keras dan juga kadang-kadang mengeritik ini gampang kan tapi posisi dia pada saat pernah jadi pejabat apakah lebih baik kita gak tahu ya itu saya hanya mengingatkan karena orangnya itu-itu juga yang membuat provokasi gitu kan membuat provokasi jadi kalau dengan ini walaupun umur 100 tahun belum ada yang menghadapi wabah ini jadi bagi saya yang 60 tahun pun apalagi terkaget-kaget dengan wabah ini oleh karena ini keadaan ini sangat khusus oleh karena itu semua perangkat harus melakukan khusus ini diterabas semua aturan termasuk salah satu peraturan perundang-undangan coba kalau misalnya pengadaan rapid test pengadaan pakai tender dulu wah mungkin sudah epicentrum jadi terobos itulah negara harus hadir di situ ya jadi memang saya katakan kemarin bahwa kita harus percaya otoritas namun otoritas juga harus dapat dipercaya nah equilibrium ini sudah mulai ketemu nih saya yakin lah semua digital sekarang korupsi juga berkurang bisa kita lihat nanti jadi apa kata kuncinya ini kata kuncinya ya harus disiplin ini nomor satu disiplin mulai disiplin kita pribadi sebagai individu disiplin cuci tangan dan lain sebagainya kemudian bertanggung jawab disiplin dan Anda harus bertanggung jawab oh kalau saya masuk kerumunan itu kemungkinan oh kalau saya batuk oh saya batuk pilek saya harus ngomong itu bertanggung jawab saya pulang dari Jakarta kontak dengan yang positif terus batuk-batuk ke rumah sakit saya harus ngomong itu bertanggung jawab bayangkan berapa kasus kemarin karena tidak jujur petugas kesehatan bisa kena ya jadi bertanggung jawab dan ini bisa diselesaikan dengan baik kalau kita gotong royong ya apa gotong royongnya yang kuat bantu yang lemah saya lihat lingkungan kita oh ada tukang sampah pasti terdampak lah kita kasih lah kalau kita berlebih kita lihat tetangga ada gak yang terdampak ya kita bantulah tidak mungkin pemerintah melakukan ini semua ya kita buktikan bahwa rakyat Indonesia bisa melewati ujian ini dengan secepatnya karena ini akan membuat kehidupan kita kembali keadaan normal dan lebih baik dan juga Indonesia mempunyai cita-cita menjadi negara paling gak kelima atau ke enam maju di dunia tapi kembali ke awal tadi kita memprediksi puncak nah ya jadi prediksi puncaknya itu kan lebaran sudah dipotong nih tidak boleh mudik tapi ada aja infiltrasi kan oleh karena itu saya memprediksi puncaknya itu saat lebaran 14 hari setelah lebaran atau 2-3 minggu setelah lebaran kenapa? karena ini pulang ini nanti kalau ada penularan ada lagi terlihat tapi insya Allah saya yakin dengan larangan ini yang kita usulkan di dalam video-video sebelumnya itu strategis sekali kenapa? karena ini akan memutus mata rantai saya optimis kalau sudah ada larangan itu sekarang di masyarakat juga sudah membentuk gugus tugas itu di desa kecamatan RW bahkan RT orang pendatang tidak boleh masuk saya kira terima kasih kita kerjasama mari kita gotong royong kita bersama melawan Corona wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam reproduksi sehat selamat menikmati одарON